Perindasan tentara Israel terhadap rakyat Palestina kembali terjadi. Kali ini tentara Zionis Israel menyerbu Stadion Internasional Faisal Al-Hussein Aram. Saat laga final piala Palestina antara Balata FC kontra Jabal Al-Mukaber sedang berlangsung. Tanpa alasan yang jelas, tentara Israel menembakkan gas air mata ke arah lapangan dan tribun penonton. Yang mengakibatkan para penonton berjatuhan dan terluka. Bahkan, sejumlah pemain dikabarkan pingsan di ruang ganti karena terkena dampak dari tembakan gas air mata. Atas serangan itu, Federasi Sepak Bola Palestina akan mengadukan hal itu kepada FIFA. Dan menuntut agar Israel diberikan sanksi tegas. Namun hingga kini belum ada tindakan yang diambil oleh Federasi Sepak Bola Dunia itu. Di sisi lain, FIFA telah membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20. Akibat gelombang penolakan terhadap tim Nas Israel. Untuk itu, FIFA juga ditantang untuk memberikan sanksi kepada Israel atas aksi brutal tentaranya terhadap sepak bola Palestina. Tim UTV mengabarkan. Tim UTV mengabarkan. Tim UTV mengabarkan. Tim UTV mengabarkan.